Salah satu bagian tim penting dalam digital marketing adalah CS atau Customer Service. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya jadi CS yang lebih profesional sehingga bisa meningkatkan konversi rate kamu? Nah, di video ini kita bahas teman-teman, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id. Dan hari ini kita akan membahas ada 3 hal penting teman-teman untuk menjadi CS profesional. Dan teman-teman nanti bisa terapkan ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya tim CS, nah teman-teman mau CS-nya lebih profesional, boleh dikasih untuk nonton video ini ya. Jadi, ini juga berdasarkan pengalaman kita teman-teman selama digital marketing kurang lebih 2014 ya. Kita udah digital marketing dan saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman untuk menjelaskan teman-teman. Dan kenapa CS itu, customer service itu penting banget, jadi kalau di sini teman-teman masih berpikir, emang CS itu segitu penting ya, khususnya dalam pemasaran digital gitu kan. Jadi, saya akan kasih sebuah contoh misalkan, kalau teman-teman di sini beriklan ya, dan untuk mendatangkan satu leads, teman-teman butuh budget 10.000 rupiah kalau beriklan, oke. Jadi, cost per WN-nya 10.000, dan conversion rate-nya katakanlah 10%, oke. Jadi, untuk mendapatkan satu pembelian, teman-teman perlu mengeluarkan 100.000, karena kan 10 leads closing 1, itu kalau 10%. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman conversion rate-nya itu benar 10%, jadi CS-nya pinter teman-teman, jadi closing rate-nya nggak 10%, tapi naik 20%. Nah, kalau teman-teman lihat, 20% teman-teman hanya CS-nya yang pinter, jumlah cost per WN-nya sama 10.000, tapi cost per purchase-nya itu turun jadi 50.000, teman-teman. Jadi, teman-teman bayangkan kalau misalkan CS teman-teman itu closing rate-nya nggak hanya 20%, tapi 30%, 40%, wah tentu lebih sehat lagi kan. Kalau 30% kan berarti cost per purchase-nya 33.000-an, kalau 40% sekitar 25.000-an. Jadi, dengan teman-teman itu meningkatkan, atau misalnya CRO, jadi dengan teman-teman itu meningkatkan conversion rate, teman-teman, melatih CS teman-teman agar lebih jago, lebih pinter closing, teman-teman bisa menurunkan cost per purchase, teman-teman, dan teman-teman bisa meningkatkan conversion rate, teman-teman, lebih tinggi lagi. Nah, lantas apa sih yang bisa kita optimalkan, apa sih yang bisa kita lakukan agar CS kita lebih pintar, agar closing rate kita lebih meningkat. Yang pertama itu dari segi kecepatan, teman-teman. Jadi, sebagai CS profesional, times itu matters, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman di sini pernah belanja juga, pernah entah itu belanja online khususnya, entah itu kayak di marketplace atau di WA. Kadang-kadang, teman-teman, kita udah kepengen beli nih, tapi CS-nya itu balasnya lama banget, alhasil kita udah nggak mood, udah nggak pingin beli lah akhirnya. Oke, makanya kalau teman-teman lihat, performa chat, teman-teman, itu penting banget. Ini kayak di Shopee, ya. Jadi, performa chat itu sangat diperhitungkan, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, ini pengikutnya sama, ya. Pengikutnya sama, kan, 1.400-an, kan. Tapi kalau teman-teman lihat, performa chat yang berbeda, teman-teman, itu orang udah tahu, ah, saya males beli di sini. Kenapa? Karena di sini lambat balasnya, mending saya beli di sini. Walaupun kalau teman-teman lihat, produknya sama mungkin, ya. Produknya sama, harganya sama, fotonya sama, tapi kita lihat yang ini balasnya lama, yang ini balasnya cepat. Ya, kalau saya, saya akan berhali ke balasnya cepat. Kenapa? Karena, ya, bagi saya, ya udah, cepat beli, cepat selesai, udah, bisa ngerjain urusan yang lain. Karena kecepatan itu penting banget, teman-teman, khususnya dalam closing rate, ya. Bahkan kalau ada yang lebih hebat lagi, closing rate-nya bisa, apa, performa chat 100%. Nah, itu ada juga toko-toko di Shopee yang seperti itu. Mungkin karena CS-nya banyak, ya, jadi bisa langsung, apa, di rembu rame-rame, gitu kan. Itu juga penting, ya. Lihatnya SPL, tapi ini penting banget, ya. Yang kedua adalah pelayanan dan sapaan, teman-teman. Nah, saya nggak tahu, teman-teman, di sini SOP CS-nya seperti apa, ya. Tapi kalau dari kita, teman-teman, kalau kita CS itu harus selalu panggil namanya kayak gini, ya. Walaupun kesannya kayak SPL, tapi kalau teman-teman bandingkan, ya, misalkan, ya. Halo, Kak, ada yang bisa kami bantu? Atau yang kedua, cuman halo, Kak, halo, halo, ada yang bisa kami bantu? Atau nggak ada halonya? Nah, teman-teman bandingkan, ya, beberapa selapaan ini. Menurut teman-teman, lebih menariknya mana? Nanti teman-teman bisa kita diskusi di kolom komen, ya. Jadi, hal-hal SPL yang kayak gini, teman-teman, itu sangat berpengaruh, ya. Dan ini kita juga pelajari dari bukunya Dale Carnegie, teman-teman, yang How to Win Friends and Influence People, bahwa ya nama itu kan sesuatu yang penting, kan. Dan paling suka didengarkan oleh orang lain. Makanya, agar teman-teman itu bisa membangun kedekatan, teman-teman, dan teman-teman bisa memberikan pelayanan yang bagus, ada baiknya teman-teman mulai memikirkan tentang sapaan, ya. Karena respon, teman-teman, itu menentukan dia bakalan beli atau nggak, ya. Jadi, kecepatan itu menentukan dia bakalan lanjut atau nggak, tapi yang menentukan dia beli atau nggak, itu respon kita terhadap mereka. Jadi, itu krusial, teman-teman. Jadi, sebagai CS yang profesional, pelayanan dan sapaan itu adalah hal yang teman-teman harus perhatikan, ya. Dan yang ketiga adalah pengarahan, teman-teman, ya. Pengarahan di sini yang saya maksud adalah, teman-teman harus mengenali kebutuhan pembeli, teman-teman. Karena setiap pembeli itu kan, beli barang, teman-teman, pasti ada kebutuhannya khusus. Terus, misalkan sepatu wanita, walaupun dia beli sepatu wanita, ya, sepatu kan buat kerja, mas. Atau buat berpergian. Belum tentu, bisa jadi dia beli buat kado. Bisa jadi dia beli buat apalagi. Dipakai buat acara satu kali, gitu kan. Bisa jadi dia beli buat apalagi. Buat, mungkin dicual lagi, mungkin ya. Ada rencana dicual lagi. Jadi, kan kebutuhannya pasti beda-beda. Nah, dengan teman-teman itu mengenali kebutuhannya, tentu teman-teman bisa memberikan jawaban yang lebih relevan dan lebih persuasif. Mengatakan itu, biasanya, teman-teman, kalau kita, kita akan tanya, gitu kan. Mereka cari sepatu buat apa? Misalkan sepatu, ya. Mereka cari sepatu buat apa? Ukurannya berapa? Terus, kita akan jawab biarkan bisa memberikan rekomendasi yang terbaik buat kakak. Itu juga boleh. Misalkan dia mau beli es krim. Nah, atau gelato, ya. Gelato itu kan punya banyak varian. Nah, kalau misalkan dia, kita kasih menu, gitu kan. Kita kasih menu list, terus dia nggak bales, kita bisa follow up, nih. Biasanya suka menu yang mana? Kita, biasanya suka yang apa? Yang asin. Kok yang asin? Gelato mana ada asin, ya. Suka yang manis, mungkin. Atau suka rasanya yang unik, mungkin. Nah, itu teman-teman kan dari sana, teman-teman bisa menggali kebutuhan mereka. Dan memberikan sesuai yang mereka butuhkan. Jadi, pengarahan itu penting. Jadi, tiga hal ini, teman-teman, teman-teman bisa perhatikan, ya. Ya, kecepatan, teman-teman, dalam membalas pelayan dan sapaan, teman-teman. Dan yang ketiga, pengarahan. Ini krusial banget, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin jadi CS yang lebih profesional, ya. Kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga membantu agar CS kamu bisa lebih profesional. Dan closing rate kamu lebih meningkat. Sehingga bisa menurunkan cost per purchase kamu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, silakan tulis di kolom komen. Plus, aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.